Ya, halo Oke, jadi ini keadaan pagi ini Ini ruangan transit Ini ruangan yang baru datang Itu ruangan registrasi Ini petugas registrasi Guys Ini ruangan Ini ruangan transit setelah registrasi Oke Tempel Registrasi 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 Ini Ini likodam satu Untuk barisannya guys Jadi kalau zaman dulu itu Dia masuk-masuk dalam ruangan Kalau ini enggak Jadi Dia semua di luar nunggunya Begitu nanti masuk ke ruangan Dalam satu ruangan Mereka semua peserta baru Hai guys Assalamualaikum Selamat pagi Today is Sunday Dan Hari ini Ini saya nge-vlog lagi Jadi dalam Rangka Saya dalam rangka Jadi ini ceritanya saya jadi Panitia Penerimaan SKD Untuk CPNS Yang tahun ini Nah ini sebenarnya udah hari ketiga Saya lupa nge-vlog dong guys Jadi hari pertama kedua Ini hari ketiga Jadi saya sudah nyampe Di TKP Di tempatnya Nah ini Karena saya di Kota Medan Jadi ini diadakan di Kodam satu Barisan Nah jadi Kita akan langsung menuju Ini kalau misalnya CPNS datang nih Ngapain aja Kemana gitu ya Ini kodam satu Bukit Barisan Dulu waktu Beberapa tahun yang lalu Atau sekitar Tiga tahun yang lalu itu Waktu penerimaan SKD CPNS Jadi Panitia juga disini Pernah Cuman karena waktu itu belum Covid Jadi kami Menurunkan Ruangan-ruangan yang ada di Kodam ini Jadi Ada yang sampai naik ke Langkah 5 Atau langkah 3 Ruangan sama Pokoknya Dimanfaatkan lah Ruangan-ruangan yang ada di Kodam satu ini Ternyata Tahun ini Diadakan lagi disini Tapi udah dalam situasi Dan suasana yang berbeda Covid Ya kan Nah jadi Selama Covid dan PPKM ini Semua diadakan Itu di pelataran Jadi kayak di pelataran Kan mereka ini luas nih tempatnya Sah Dari pelampu Nah Jadi ini Hanya di pelataran ini aja Diadakan Nah Jadi seperti ini Jadi nanti peserta itu Masuk dari sana Nah Tuh dari sana Masuk Kucuk-kucuk Kucuk-kucuk Ya kan Tuh Nah mereka jalan dari sana Nah Lalu mereka langsung kemari Nah ini adalah tenda transik Tenda transik ini maksudnya Tenda registrasi guys Nah ini dia Ini namanya meja registrasi Nah ini petugas registrasi Ini tanda-tanda nomor-nomor ini Dibikin Jadi peserta-pesertanya nanti ngantri Sesuai dengan nomor Daftar urut peserta Nah dari sini Mereka duduk Ngantri Nunggu Habis nunggu Mereka akan nunggu Untuk dipanggil Untuk ambil E-PIN Jadi E-PIN itu Karena sistem ujiannya itu Sudah CAD kan Sudah berapa tahun lalu Sudah mulai CAD Langsung komputer ya Komputer assist Test Nah jadi mereka Dari sini langsung masuk Ke E-PIN E-PIN itu nanti Mereka dapet PIN Untuk bisa masuk ke loginnya Masing-masing di komputer Dan mereka gitu Sesuai dengan Nama mereka Ini E-PIN Tendanya Halo Pak Itu nanti tendanya Tenda E-PIN Jadi Kalau yang bedanya Kalau yang dulu E-PIN juga Cuma disini sekarang Sudah ada pakai Kamera gitu guys Nah jadi Mereka ada Fresh recognitionnya gitu Jadi kadang ada Fotonya tuh Kadang gak terlalu Sesuai sama yang Karena mungkin dipotokan Kita cantik banget gitu Tapi gimana pas Aslinya Cantik juga sih Cuma ada Beda-bedanya sedikit gitu Eh ada Bang Nikmat Ini namanya Bang Nikmat guys Ini untuk YouTube Nanti Ya setelah E-PIN Mereka harus Niti barang disini Tenda penitipan barang Mereka harus Niti barang disini Niti barangnya tuh Pakai Asoy Asoynya udah disediain Setelah itu Mereka Akan nunggu di Meja transit Eh meja transit Kursi transit disini Namanya tenda steril Tenda steril itu Ya itu Jadi mereka hanya tinggal Bawa badan Bawa badan Pokoknya mereka Udah Niti barang Semua Mereka tinggal Hanya pegang Tanda pekujian Peserta KTP Sama Alat tulis Terus mereka Masuk ke tenda steril Tenda steril ini Tenda steril Nah ini udah mulai lama Jadi dari jam 6 tadi Udah nyampe disini Karena jam 6 harus stand by Karena peserta itu Sudah mulai dateng Tuh jam jam setengah 7 Udah mulai rame Ini sebentar lagi Bakal lo akan buka nih Registrasi Nah pesertanya udah mulai masuk Pas Pas Tung pesertanya tuh Kan bener kan Peserta udah mulai dateng Oke Kita siap-siap dulu Untuk ke registrasi Oke guys Nah Ini petugas Hai Selamat pagi Nah yang hamil Itu diprioritaskan Ini disempel Ini namanya Ini namanya Mengwahyu Guys Itu peserta yang lagi Dengan Trimos Tento Tuh di bagian saya Registrasinya udah lagi kosong Pesertanya Mana KTP-nya sayang? Ini kaya Beda ya kak? Beda ya kak? Ini kan tau Banyak ini Banyak ini Oke Pas Oke Oke Ini di sampel Ya Sampai kaburasi ya Amin Sampai Ya Itu yang ditenda itu adalah Peserta yang hamil Jadi kalau dia hamil Atau habis melahirkan Operasi didahulukan Diprioritaskan Duluan Kalau yang disana Tenda yang satu lagi Itu peserta yang Peserta yang mujian Jadi sebelum registrasi Di Di Apana menunjuk Nunggu dulu Di transit dulu Sama Ketugas mediator transit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa